Shalom selamat malam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan dimana saja saudara-saudara berada Selamat Natal tahun 2022 untuk kita semua Pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan Refleksi bersama makna Natal di tahun 2022 ini Apa maksudnya refleksi? Mungkin bagi beberapa kita agak asing dengan kata refleksi Saudara-saudara refleksi secara sederhana adalah cerminan atau pantulan Refleksi Natal berarti apa cerminan atau pantulan dari Natal itu Dengan kata lain seandainya Natal itu bercermin maka apa yang akan kita lihat di cermin Itulah refleksi Natal Kalau saudara pernah bercermin saudara lihat muka saudara Nah sekarang bayangkan Natal itu adalah seperti seseorang yang sedang bercermin Maka apa yang kita lihat di cermin dari Natal itu Itulah maksudnya refleksi Natal Nah saudara-saudara kalau kita merefleksikan Natal atau melihat ke cermin ketika Natal itu sedang bercermin Apa yang kita lihat di cermin? Apa yang kita bisa pelajari dari Natal? Itu sederhananya Yang pertama saudara-saudara Natal itu ajarin kita soal tempat Bahwa tidak harus di istana untuk menjadi mulia Bukan soal tempatnya Tetapi siapa yang ada di tempat itu Kita tahu bersama Tuhan Yesus lahir di kandang Jadi bukan soal di mana dan bagaimana kondisi tempat kita tinggal Tempat kita lahir, tempat kita dibesarkan, atau tempat tinggal kita saat ini Beberapa kita mungkin masih ada yang ngontrak per bulan, per tahun Atau bahkan sudah ada yang punya rumah sendiri, puji Tuhan Tetapi Natal mengingatkan kita bahwa Itu bukan soal tempat Tetapi Soal siapa yang ada di tempat itu Yang terpenting siapa yang tinggal di situ, saudara Sebab Tuhan Yesus itu lahir di kandang Dia tinggal beberapa saat di situ Tetapi itu tidak menjadi halangan seorang raja, segala raja lahir di tempat itu Juru selamat kita Yesus Kristus lahir di kandang Namun gembala para majus dan malekat datang menyembahnya Terlepas dari persoalan majus itu lahir di kandang Kristus masih bayi atau saat balita di bawah lima tahun Tetapi Apapun itu juru selamat kita lahir di kandang Tetapi para gembala Para majus bahkan para malekat datang menyembahnya Nah, saudara-saudara Kalau kita merefleksikan hal ini Bahwa pergumulan kita itu beda-beda Ada yang belum punya tempat tinggal tetap Berharap nanti satu kali punya tempat tinggal Ada yang punya rumah sudah saat ini Tetapi merasa belum ideal Masih mau punya rumah yang lebih besar Dan bahkan ada yang mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Pergumulan kita beda-beda, saudara Di saat Natal ini Tetapi Natal mau ingatkan kita bahwa bukan soal di mana dan bagaimana tempatnya Entah kita mau kontrak di petakan Entah kita mau kontrak di satu rumah yang sederhana, yang besar Atau mungkin kita sudah punya rumah sendiri yang sederhana Punya rumah sendiri yang besar Saya mau kasih tahu bahwa di Natal ini kita diingatkan Bukan soal di mana dan bagaimana tempat tinggal kita Tetapi siapa yang ada di tempat itu Itulah yang terpenting, saudara Adakah Tuhan dan orang-orang yang menyembah Tuhan di rumah itu Itulah yang Natal sedang ingatkan kepada kita Itulah yang kita lihat di cermin ketika Natal itu sedang bercermin Bahwa Natal ajaran kita soal tempat Tidak harus di istana untuk menjadi mulia Secara cepat saja yang kedua Natal ajarin kita soal tampilan Bahwa tidak harus mengenakan yang mewah untuk punya nilai diri Tahta dan tempat tidur pertama dari Kristus adalah palungan Saudara bisa imagine ini, bisa bayangin ini, saudara Tahta di mana bayi itu dibaringkan atau dalam tanda kutip duduk Itu adalah palungan, saudara Tempat tidurnya itu adalah palungan, tempat makan hewan Tetapi disitulah para gembala menyembah dia Jadi Natal itu ajarin kita soal tampilan Bahwa tidak harus mengenakan yang mewah untuk punya nilai diri Baju pertama dari Kristus adalah kain lampin, saudara Dan ini mengingatkan kita bahwa tidak harus tampil mewah untuk kita dihormati Ada amin? Tidak harus tampil mewah, saudara Untuk kita mendapat prestis dihadapan orang Sekarang ada satu budaya yang namanya flexing Orang mau tampil mewah di Instagram, di media sosial, di Facebook Atau di story mereka masing-masing, di TikTok dan lain-lain Supaya orang bisa lihat dia punya nilai Dia berhasil, dia sukses Ada budaya flexing sekarang namanya Budaya orang mau menampilkan yang kaya, yang hidupnya mewah, yang hidupnya berhasil Tapi Natal mengingatkan kita bahwa tidak harus tampil mewah untuk dihormati Bahkan di kandang pun para gembala dan para malekat datang menyembah sang bayi itu, saudara Kalau juru selamat kita memilih tampil sederhana Mengapa kita harus malu untuk menirunya? Mengapa kita masih merasa tidak punya nilai diri kalau tidak kenakan atau tidak pakai yang bermerek atau yang mahal, saudara? Kenapa ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak yang ngerasa dirinya tidak berharga Kalau tidak punya tas yang mewah, tidak pakai sepatu yang mahal, tidak pakai jam tangan yang mahal Atau tidak pakai baju yang mahal Atau pergi kalau tidak naik mobil itu malu Kalau cuma naik motor itu malu, kalau cuma naik sepeda malu Kenapa harus malu, saudara? Kita tidak harus malu kalau kita naik sepeda, kita jalan kaki, kita naik motor, kita tidak harus malu Kalau kita naik angkot, kenapa kita harus malu? Kenapa kita menaruh nilai diri kita pada apa yang kita kenakan dan apa yang kita pakai, saudara? Kita tidak harus malu kalau kita belum punya tempat tinggal, kalau kita belum punya rumah atau kita sudah punya rumah tapi rumah kita masih mungkin sederhana Tidak harus malu, saudara Sebab juruselamat kita memilih tampil sederhana dan kenapa kita harus malu untuk menirunya Dia tidak memilih lahir di istana, dia memilih lahir di kandang Itu sebabnya Natal ajarin kita soal tampilan, saudara Tidak harus mengenakan yang mewah untuk punya nilai diri Natal memberi kita pelajaran bahwa display, tampilan kita di hadapan manusia boleh sederhana Namun performance kita di hadapan Bapak harus sempurna Yang percaya katakan amin Amin Display kita di hadapan manusia boleh sederhana Tapi performance kita, kehidupan kita yang benar, kehidupan kita yang kudus di hadapan Bapak di sorga Itu harus sempurna Tidak peduli display kita seperti apa di hadapan manusia Tentu kita harus tampil yang baik, kita harus mempersembahkan yang terbaik Kalau saya katakan display kita di hadapan manusia boleh sederhana Tidak berarti kita tampilnya asal-asalan, saudara Tetapi jangan menaruh nilai diri pada tampilan kita Kalau kita menampilkan yang baik itu hanya untuk kepantasan Hanya untuk sopan santun Dan mungkin beberapa hal untuk keseragaman Atau untuk suatu ketertiban Yang diatur oleh suatu acara Tidak mungkin kalau di acara natal Misalnya atau di acara tertentu Saudara datang ke istana presiden misalnya pakai sandal jepit Nah itu kan salah Atau saudara datang ke suatu tempat yang dihormati tempat yang resmi Saudara pakai celana robek-robek Kecuali peran saudara ada di situ Untuk peran celana robek-robek Misalnya berperan sebagai intel Atau sebagai pengemis Atau sebagai apa gitu Yang memang dalam konteks acara Tetapi poin saya adalah Display kita itu bukan tempat harta Bukan tempat nilai diri kita Nilai diri kita itu pada performance kita Saudara pada kinerja kita untuk hidup benar di hadapan Bapak di sorga Kalau kita lihat hidup Tuhan Yesus saudara Ketika putra ala putra natal itu mengosongkan dirinya sendiri Ia memulai performance-nya dengan sempurna Bukan hanya memulai dengan sempurna Ia menjalani kehidupannya dengan sempurna Dan Alkitab menyaksikan Tuhan Yesus putra natal itu Mengakhiri performance-nya dengan sempurna Di atas kayu salib Ada satu istilah dalam bahasa Inggris From manger to the cross From manger to the cross Dari palungan sampai ke salib Dia menjalani kehidupannya tanpa cacat celah dan sempurna Saudara-saudara kita memang orang yang berdosa yang telah ditebus Dan saya mau kasih tahu firman Tuhan Ajar kita kita dipanggil untuk menjadi seperti Tuhan Yesus Display setiap kita boleh beda-beda saudara Tampilan setiap kita tentu beda-beda Tetapi performance kita harus sempurna Memang saat ini performance kita belum sempurna Saudara Masih berantakan kita ini Masih sering berdosa kita ini Masih sering jatuh bangun di dalam dosa kita ini Tetapi itu tidak boleh terus kita maklumi Kita harus terus berjuang Untuk hidup benar di hadapan Bapak di sorga Sekali lagi display kita Tampilan luar kita ini boleh beda-beda saudara Tapi kita harus bertekad Untuk mengakhiri kehidupan kita di bumi ini Atau saat Tuhan Yesus datang nanti Dengan sempurna Itulah panggilan kita saudara-saudara Sebagai orang yang percaya Sehingga kalau kita merayakan Natal Bukan hanya dekorasi Bukan hanya tampilan untuk foto-foto Bukan hanya perayaan drama Ada acara drama Ada acara nyanyi Musik yang bagus Dekorasi yang bagus Bukan hanya itu saudara Yaitu bagian dari perayaan Boleh saja Tetapi kita harus mengingat Kenapa Tuhan Yesus itu datang Dia memberikan teladan Memberikan contoh Bahwa tampilan kita Itu bukan untuk nilai diri kita Tidak harus mengenakan yang mewah Untuk mempunyai nilai diri saudara Dan kita dipanggil untuk Menyempurnakan performance kita Bukan display kita Di hadapan manusia Kalau mau pakai kata display Kita harus sempurnakan display kita Di hadapan Bapak di sorga Bukan display Di hadapan manusia Tentu kita harus tampil yang terbaik Di hadapan manusia Tetapi yang terpenting itu adalah Di hadapan Bapak di sorga Itu yang kedua saudara Natal Ajarin kita soal tampilan Yang ketiga Natal juga ajarin kita Soal respon Saudara-saudara Ketika para gembala Mendapat panggilan dari sorga Melalui para malaikat Untuk mengunjungi Sang juru selamat Mereka awalnya takut Alkitab mencatat itu Kita tahu ceritanya Tetapi selanjutnya Alkitab mencatat Mereka merespon Dengan Gembira Bukan hanya para gembala Saudara-saudara Ketika para majus mendapat Yang saya kasih dalam tanda kutip ini Panggilan langit Melalui bintang Mereka korbankan Waktu Tenaga Dan harta mereka Mengunjungi raja Yang akan dilahirkan itu Saudara bisa melihat ini Soal apa? Sederhana Soal respon Gembala Meresponi Dengan gembira Para majus Meresponi Panggilan langit Melalui bintang Dengan mengorbankan Semua waktu Tenaga Dan harta mereka Untuk mengunjungi Raja Yang akan Dilahirkan itu Bahkan ketika Maria mendapat Panggilan Sorga Untuk melahirkan Sang anak Allah itu Ia mengatakan Kepada malaikat Gabriel Sesungguhnya Aku ini Hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut Perkataanmu Itu Saudara-saudaraku Yang saya kasihi Di dalam Tuhan Bukan hanya Sampai Maria Ala anak Yesus Kristus Itu sendiri Ketika ditugaskan Untuk menjadi Juru selamat manusia Ia berkata Sungguh Aku datang Untuk melakukan Kehendakmu Ibrani 10 Ayat 9 Inilah respon Yang kita pelajari Dari Natal ini Saudara-saudaraku Yaitu Aku datang Untuk melakukan Kehendakmu Berapa banyak datang Berapa banyak dari kita Yang mendengarkan Refleksi Renungan ini Sungguh-sungguh Menyadari bahwa Kehidupan kita Di bumi ini Hanya sementara Sungguh-sungguh Menyadari bahwa Kehidupan kita Di bumi ini Yang sementara ini Hanyalah untuk Melakukan Kehendak Bapak di sorga Natal Ajarin kita Soal respon Seperti para Gembala Yang merespon Dengan gembira Para majus Yang meresponi Dengan mengorbankan Waktu tenaga Dan harta mereka Maria Yang meresponi Dengan Bersedia Melakukan Kehendak Sorga Dan Tuhan Yesus Yang bersedia Takat Sampai mati Untuk melakukan Kehendak Bapaknya Jadi pesan Natal Kepada para Gembala Soal respon Menunjukkan Bagaimana kita Harus merespon Dengan benar Bukan hanya Kepada para Gembala Kepada para Majus Kepada Maria Dan kepada Kristus sendiri Yang melakukan Kehendak Bapaknya Dari sini Kita belajar Bagaimana Kita harus Merespon Dengan benar Saudara-saudara Jadi saya ulangi Ketika Natal Bercermin Saudara Apa yang kita Lihat di Cermin Yang pertama Kita bisa Melihat Soal tempat Bahwa Tidak harus Di istana Untuk Menjadi Mulia Yang terpenting Adalah Siapa Yang ada Di tempat Itu Yang kedua Natal Ajarin kita Soal tampilan Bahwa Tidak harus Mengenakan Yang mewah Untuk Punya Nilai Diri Display Kita di Hadapan Manusia Boleh Sederhana Dan Beda-beda Tetapi Performan Kita Di hadapan Bapak Di sorga Harus Sempurna Dan yang ketiga Natal Ajarin kita Soal Respon Saudara Mari kita Merespon Dengan benar Seperti Tuhan Yesus Aku Datang Aku Ada di Bumi Ini Untuk Melakukan Kehendak Pada akhirnya Saya mau Akhiri refleksi Natal Yang singkat Ini Dengan Satu Ayat Untuk Kita Semua Dari Lukas 2 Ayat 14 Terjemahan Sederhana Indonesia Saya Saya Ajak Semua Baca Yang Di Rumah Yang Mungkin Mendengarkan Video Live Streaming Maupun Yang Mendengarkan Rekamannya Nanti Ayo Kita Baca Sama Sama Ayat Ini 1 2 3 Kemuliaan Bagi Allah Di Tingkat Sorga Yang Tertinggi Dan Hendaklah Setiap Orang Yang Berkenan Kepadanya Di Dunia Ini Merasa Tenang Dalam Perlindungannya Saya Berharap Refleksi Natal Ini Akan Menolong Kita Semua Untuk Merayakan Natal Untuk Merenungkan Natal Dengan Benar Dan Kiranya Damai Sejahtera Tuhan Akan Membuat Kita Merasa Tenang Di Dalam Perlindungannya Untuk Menyongsong Tahun Yang Baru Tahun 2023 Selamat Natal 25 Desember Tahun 2022 Saudaraku Dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023 Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Allah Beserta Dengan Kita Kita Berdoa Bapak Kami Bersyukur Buat Renungan Natal Tahun 2022 Yang Singkat Yang Kami Boleh Dengarkan Bersama Sama Tambah Berdoa Kiranya Damai Sejahtera Tuhan Akan Menjangkau Setiap Pendengar Dimana Saja Mereka Berada Tuhan Memberkati Mereka Keluarga Mereka Damai Sejahtera Tuhan Menyertai Kami Semua Di Hari Natal Ini Dan Biarlah Firman Ini Juga Menjadi Bekal Bagi Kami Untuk Memasuki Tahun Yang Baru Yang Masih Misteri Bagi Kami Masih Penuh Rahasia Bagi Tapi Biarlah Kami Semua Merasa Tenang Di Dalam Perlindungan Dari Tangan Kuat Yang Agung Yang Selalu Menyertai Kami Terima Kasih Bapak Kami Yang Di Sorga Untuk Firman Pada Malam Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amen Selamat Malam Saudaraku Selamat Natal Tuhan Yesus Berkati Kita Sekalian Shalom Sampai